Pesilat Indonesia Rizka Hermawan dan Ririn Rinasih berhasil meraih emas SEA Games 2021. Mereka berhasil mengalahkan pesilat Vietnam pada final seni ganda putri pencaksilat SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam. Pesilat ganda putri Indonesia Rizka Hermawan dan Ririn Kinasih berhasil menyumbangkan medali emas pertama dari cabang olahraga pencaksilat pada SEA Games Vietnam 2021 di Bactu Lim Sports Center Hanoi, Vietnam. Dua pesilat andalan Indonesia ini menumbangkan pasangan tuan rumah Vietnam Nguyen Thi Thu Ha dan Nguyen Thi Huyen usai mengumpulkan 9.955 poin atau terpaut jauh 30 poin di atas lawannya. Mengenakan pakaian hitam beserta aksesori penutup kepala dan selendang di pinggang berwarna dominan merah, Rizka Ririn tampil apik menutup setiap jurus dengan kompak. Setiap gerakan yang dipertontonkan keduanya nyari sempurna dalam satu ayunan nafas yang seirama. Dukungan dari sesama atlet membuat Rizka dan Ririn semakin bersemangat tampil dalam partai final ini. Kedua gadis ini sukses menyuguhkan seni silat yang indah dan memukau saat menggunakan badik dan tongkat selama 3,01 menit. Penonton pun acap tak tahan untuk bertepuk tangan. Tim tuan rumah yang tampil setelah Ririn Rizka berupaya mengimbangi mereka dengan tampil penuh semangat di bawah dukungan membahana pendukung-pendukung setianya. Namun, pekik sorak kemenangan pecah dari supporter Indonesia ketika wasit mengumumkan pemenang kategori seni silat ganda putri ini adalah pasangan Indonesia. Sontak Rizka dan Ririn memberikan salam takzim kepada para pendukung Indonesia dan langsung berkeliling arena sambil membawa bendera Indonesia dalam aksi selebrasinya. Haru pun menyeruak manakala keduanya sujud syukur di arena lomba selama beberapa saat.